Hai semuanya Oke sekarang ini aku syuting jam 10 malam karena aku baru pulang dari Central Park Langsung to the point aja kali ini aku bakal bikin video haul dari Central Park Mall Jadi ini barang-barang yang aku beli tadi ada H&M, Cool and Bear Mango dan ada juga Zara. Sebelumnya aku mau kasih tau dulu ke kalian kalau misalkan aku bikin video ini bukan bermaksud untuk pamer atau sombong atau sinonim dari kata pamer dan sombong lainnya disini aku cuma mau bikin video untuk have fun aja dan mungkin kalau misalkan kalian yang lagi mau cari-cari baju bisa terinspirasi dari video ini. So langsung aja kita mulai ke haulnya jadi karena aku belanja paling banyak di H&M ada 2 bag so aku bakal mulai yang dari H&M dulu So bag H&M pertama Tadah Oke kaos kaki ini kaos kaki putih biasa dan ini udah kebuka karena tadi aku butuh banget tadi itu aku berangkat dari Central Park buru-buru jadi aku pake sepatu dan lupa gak pake kaos kaki jadi langsung buru-buru beli disana dan bukan cuma itu doang tapi aku emang lumayan sering juga beli kaos kaki di H&M karena menurut aku harganya tuh murah banget harganya berapa ya? pokoknya kayak 120-an gitu dapet 6 pasang. Selanjutnya aku beli ini Tadah ini emang rada tipis bahannya tapi lucu banget karena ada patchesnya gitu ini dan ini next item ini yang terakhir di bag ini adalah jumpsuit aku beli jeans jumpsuit yang warna hitam ini tuh yang lagi ngetrend banget banyak banget orang-orang yang udah pake jumpsuit kayak gini Tadah di bagian sini juga ada red syuting gitu Tadah by the way please guys jangan nanya aku beli yang ukuran berapa oke itu gak patut untuk ditanya oke next item ini udah bag kedua yang di H&M aku ngambil random lagi oh ini aku beli baju hitam putih panjang gitu mungkin kalian emang kayak rada bingung dan bakal nanya kasal mak tumben beli baju panjang gak tau aku tiba-tiba suka gitu pake baju yang panjang-panjang kayak gini oke next denim jeans jacket oh kebalik denim jacket jeans nih disini juga ada tulisan denimnya and yop aku beli yang warnanya tuh kayak hijau army gitu karena itu juga warna yang lagi ngetrend kan item terakhir di bag H&M yang kedua adalah t-shirt ini jadi kayak rock and roll gitu kalo aku pake ini ya sebenernya ini t-shirt biasa cuman aku suka gitu sama gambarnya dan bahannya juga enak jadinya ya aku beli oke akhirnya selesai juga untuk bag di H&M dan sekarang aku langsung berpali kira-kira yang mana dulu nih guys mango, nah ini pullen bear mango, pullen bear, atau Zara hmm oke Zara aja ya jadi di Zara aku beli 2 item yang pertama adalah baju Zara travel look sebenernya ini cuman kayak baju polos gitu cuman yang bikin beda dia tuh lengannya lebih panjang dan dia sedikit ada turtle necknya gitu eh by the way baju yang sekarang aku lagi pake ini yang warna hitam dalamannya itu Zara travel look juga yang modelnya sama kayak gini cuman warna hitam jadi aku udah ngerasain baju ini tuh enak gitu dipakenya jadi aku beli lagi satu yang warnanya beda item hmm item terakhir yang aku beli di Zara adalah topi kukuk atau bini warnanya emang rada genjreng gitu ya biru-biru terang cuman lucu gitu ada tulisannya maybe letter dan sisanya ya kayak bini-bini biasa bagus kayaknya kalo aku pake ini guys komen guys bagus gak kayak ini oke aku bakal pake ini sampe akhir video ya bag Zara akhirnya kosong dan sekarang tinggal bag pulen bear atau mango pulen bear di pulen bear ini aku cuman beli satu kaos yaitu kaos pulen bear warna biru donker gitu dan ada tulisannya pulen bear ini emang t-shirt biasa tapi aku suka aja gitu gak tau kenapa kayak ada sesuatu yang menarik dari baju ini jadinya aku beli kosong oke guys ini untuk item terakhir plus bag terakhir untuk haul kali ini dari mango yeay 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 aku beli ini akhirnya ada warna putih guys ini kayak semacam kaos polo gitu tapi dia rada crop top dan dia juga tipis gitu dan disini ada tulisannya heartbreaker wadaw mantap gak tuh sekian dulu and goodbye bye